Sekolah Tinggi Ilmu Terbiaya atau STTC Muhammad Nafis Kabupaten Tabalong merupakan salah satu program pemerintah yang sesuai dengan visi misi Kabupaten Tabalong yaitu menjadikan Tabalong Agamis Sejahtera dan Mandiri. Ketua STTC Muhammad Nafis Kabupaten Tabalong Erwan Mardani mengatakan komponen-komponen kelengkapan syarat verifikasi telah siap seperti calon mahasiswa, calon dosen, sarana prasarana dan hal lainnya. Selain itu ia menambahkan calon mahasiswa yang terdaftar sementara ini sekitar 50 orang, sedangkan calon dosen yaitu berjumlah 16 orang. Yang terbagi dua jurusan program study diantaranya Pendidikan Agama Islam dan Manajemen Pendidikan Agama Islam. Pasca dari kedatangan tim visitasi ini kan nanti berproses ya, berproses dan akhir dari proses ini nanti ada dokumen izin operasional yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah kalau itu nanti sudah kita terima, secepatnya akan kita lakukan perkuliahan. Nah karena semua faktor, semua komponen sudah siap. Jadi kesiapan tenaga pengajar, kesiapan sarana prasarana, nah kesiapan pendanaan juga alhamdulillah yayasan sudah siap. Sementara itu di sisi lain, tim asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN PT Hamidah menilai secara pribadi adanya komponen yang menguatkan rencana ini terlaksana yakni belum terdapat perguruan tinggi semacam ini di Kabupaten Tabalong. Namun begitu ia mengatakan ada komponen penting yang menjadi keharusan sebuah perguruan tinggi yakni SDM dosen. Dosen yang nantinya akan menjadi peran pada pembekalan ilmu mahasiswa harus mempunyai lisensi yang tetap alias tidak terdaftar di perguruan tinggi manapun. Kalau ini menurut saya selaku asesor, saya melihat ada hal yang positif di sini yang menguatkan izin pendirian perguruan tinggi ini adalah satu-satunya ya, satu-satunya belum ada perguruan tinggi agama Islam di sini. Jadi harapannya cukup besar. Yang kedua, saya melihat ada backup dari pihak pemerintah. Artinya apa? Pemerintah juga bisa membantu beasiswa, kemudian stakeholder yang lainnya juga bisa membantu. Kemudian tadi ada beasiswa mungkin dari Badan Amir Zakat dan beberapa BUMN dan sebagainya. Jadi itu sangat mendukung sekali. Yang belum saya lihat tentang SDM dosen, belum memverifikasi ya. Saya belum verifikasi apakah dosen persyaratan minimal 6 itu sudah terpenuhi oleh pihak sini. Kalau itu sudah terpenuhi paling tidak itu juga menjadi bahan penting catatan kita untuk merekomendasi bahwa sekolah tinggi ilmu tarbiyah ini layak untuk diberi izin. Jadi sifat kami itu memberi rekomendasi. Semua komponen terkait izin dokumen operasional ini menurut pihak STT Syed Muhammad Nafis sudah berproses. Dan apabila izin tersebut diterbitkan oleh Kementerian Agama, maka perkuliahan dapat dioperasikan. Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.